Di tahun 2022 ini, seluruh produk iPhone terbaru yang dijual resmi oleh Apple di dalam kotak penjualannya itu, kita tidak akan dapat lagi adapter charger atau kepala charger seperti ini. Jadi, kita harus membeli lagi secara terpisah. Baik itu membeli merek Apple yang resmi, ataupun kalian bisa menggunakan brand dari pihak ketiga seperti ini. Aoki. Aoki adalah brand dari China yang berkator pusat di Shenzhen, yang sudah eksis sejak tahun 2007. Brand ini memproduksi berbagai macam aksesoris seperti kepala charger, powerbank, kabel, dan lain-lain. Aoki di setiap produknya menyertakan tagline, ada di sini, Global Charging Leader. Apakah produk ini sesuai dengan tagline-nya? Mari kita bahas. Di video sebelumnya, gue udah bahas ACOM AC30 Pro, Nano, lalu ada Anchor Nano 20W, dan juga ada Basius 20W. Kalian, tonton aja videonya di link yang ada di deskripsi. Nah, nanti kita bakal aduin semua charger yang gue punya. By the way, video ini bukan video sponsor. Jadi, kalau kalian mau membeli produk ini, Xreview, gue jual di bawah. Linknya ada di bawah ya. Jadi, pantengin aja post dan juga Tokopedia gue. Coba cek aja. Klik dulu untuk lihat harganya. Sekarang, gue menggunakan iPhone XR dan juga Xiaomi Redmi Note 9 untuk melakukan pengetesan. Dan langsung aja, kita bahas. Kita mulai dari ngomongin harga sambil unboxing. Untuk harga, Aoki Wall Charger ini dibanderol di harga Rp 100.000. Soal harga, menurut gue ukuran charger gun. Biasanya kan charger gun itu di kisaran Rp 100.000 sampai Rp 200.000. Jadi, untuk charger ini menurut gue tergolong murah. Yuk, kita lihat detail dari box-nya. Nah, sekarang kita unboxing. Sebenarnya, untuk box-nya ini sangat beda banget ya. Untuk packaging-nya, ini seperti kardus gitu. Kalau yang lain kan, enggak. Bukan kardus gitu. Jadi, lebih keren gitu. Lebih meyakinkan kalau yang lain gitu. Tapi kalau yang ini, ya ini kardus. Di bagian depan ada merknya Aoki. Global Charging Leader. Anjir, men. Dia udah mendeklarasikan bahwa dia itu adalah leadernya. Nah, untuk casanya ini seperti ini. 20 Watt. Dan bagian belakang ada garansi resmi 2 tahun. Terima kasih telah membeli produk bergaransi resmi. Wih, kalau kalian pengen si Aoki ini, gue jual lagi nih. X-Review-nya. Sekarang kita buka. Ayo, gabung. Membership, Aoki. Kalian bisa akses ya. Untuk mau Bixx. Dan kalau kalian ini bisa mendapatkan e-voucher. Garansi produk 2 tahun. Cara dan ketentuannya wajib melakukan registrasi online. Garansinya itu 18 plus 6. Jika tidak registrasi selama 30 hari setelah pembelian, garansi tidak berlaku. Hanya berlakunya 18 bulan. Jadi kalian misalkan, habis beli ini harus langsung registrasi ya diisiin. Oke. Di sini ada user manual. Lalu ada jasannya. Ini benar-benar minimalis sekali ini untuk packaging-nya. Nah, udah gitu aja. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Dalam unit penjualan, kita akan mendapatkan unit charger berukuran. Menurut gue ini biasa aja sih ukurannya. Dan juga ada kartu garansi. Untuk kartu garansi, ada yang menarik nih. Daripada produk yang pernah gue review sebelumnya. Baseus cuma 6 bulan garansi. Akong 12 bulan. Kalau Anker itu 18 bulan. Paling lama. Dan untuk Aoki. Dia berani menjamin selama 24 bulan alias 2 tahun. Good job untuk Aoki. Menurut gue ini perfect sih. Charger gun, 2 tahun garansi, dan support power delivery 3. Untuk output daya yang dihasilkan. Charger Aoki ini hanya bisa mensupply daya di 1 port. Yang mempunyai 3 tegangan sebagai berikut. 15W, 20W, dan juga 20W. Berbeda banget dengan charger yang pernah gue review sebelumnya. Misalnya Akom. Dia mempunyai arus yang lebih banyak. Kalau gue lihat, untuk di boxnya dan juga iklan di Tokopedia atau Sopi. Ini lebih ditunjukkan untuk ke penggunaan iPhone. Jadi lebih fokus ke penggunaan power delivery. Selanjutnya kita ngobrolin soal bentuk. Bentuk dari charger ini menurut gue standar-standar aja sih. Seperti charger pada umumnya. Nggak ada yang menarik. Untuk finishing di bagian chargernya ini adalah matte. Untuk varian warna hanya ada 2 kalau nggak salah. Untuk ukurannya, di bagian atas ini sangat kecil. 2,5 x 4 cm. Dan untuk tinggi ini totalnya 8 cm. Dan untuk berat ini 80 gram. Ini cukup berat ya. Ngomongin teknologi dan juga fitur yang charger ini punya. Ada banyak fitur yang ditawarkan ternyata dari brand Aoki. Yang pertama charger ini adalah charger gun. Teknologi terbaru. Gun alias gallium nitrida. Gallium nitrida adalah teknologi yang mampu menghantarkan listrik lebih besar dan juga stabil. Melepas panas lebih cepat namun ukurannya yang ringkas. Berbeda dengan casan berbahan silikon. Biasanya cenderung lebih panas, kurang stabil dalam pengisian, dan ukurannya cenderung besar. Tapi ini nggak sih standar-standar aja. Dan charger ini udah mempunyai fitur multi keamanan sirkuit. Seperti overvoltage protection, overheating protection, temperature control, dan juga input overvoltage protection. Untuk protokol pengecasan, charger ini sangatlah terbatas. Mungkin dikarenakan hanya menyasar pengguna Apple saja. Apple iPhone dan juga Apple iPad. Jadi hanya menegaskan untuk penggunaan power delivery untuk perangkat iPhone saja. Jadi penggunaan protokol RINE ini tidak terdeteksi ya. Tapi kalian masih bisa untuk menggunakan charger ini ke Android gitu ya. Tapi yang kedetek maksimal itu hanya 20W di beberapa tegangan ini. Nah, charger ini support power delivery. Power delivery adalah protokol charger yang biasanya digunakan oleh Apple. Jadi cocok banget buat pengisian cepat dan juga stabil misalkan kalian punya perangkat Apple. Makanya kenapa portnya itu adalah Type-C. Dan biasanya power delivery itu mendukung up to 240W. Bisa buat ngecas HP, laptop, monitor, dan lain-lain. Tapi untuk charger ini maksimal 20W ya. Dan ada poin menarik dari charger ini. Aukey mengklaim sudah menggunakan power delivery versi 3 di charger ini. Berikut adalah fitur power delivery versi 3. Perbedaan paling utama dari power delivery versi 3 adalah output yang lebih beragam dan dapat mengoptimalisasi pengisian perangkat. Apalagi kalian menggunakan Apple yang terbaru. Sekarang kita lakukan pengetesan. Pengetesan ini berjalan 5, 10, sampai 15 menit. Kita bakal lihat pengisiannya seberapa optimal. Berikut adalah table hasil pengetesan gue. Dari 0 sampai 15 menit charger ini bisa mengisi 24%. Kenaikan dari menit 0 ke 5 ada 8%. Lalu dari 5 ke 10 bisa naik lagi meningkat jadi 9%. Dan dari menit 10 ke 15 ini agak ada penurunannya dari 9 ke 7. Tapi ini cukup stabil kok buat pengisiannya. Gimana menurut kalian? Poin menarik. Menurut gue charger ini mempunyai beberapa kelebihan di harga 100 ribuan. Yang pertama dia menawarkan garansi 24 bulan. Paling lama daripada kompetitornya yang pernah gue review sebelumnya. Yang kedua target pasarnya hanya penggunaan produk flagship untuk iPhone. Yang ketiga harganya pasaran. Jadi masih bisa bersaing dengan merek charger lain. Keempat sudah menggunakan teknologi gun dan type C untuk portnya. Yang kelima adalah output maksimal up to 20 watt dan bentuknya kecil dan juga ringan. Yang ketujuh ada yang paling utama nih untuk fitur andalannya yaitu support power delivery 3. Minusnya menurut gue bentuknya biasa aja dan tidak mendukung protokol lain seperti quick charge, adaptive, fast charge, dan lain-lain. Bagaimana menurut kalian tentang produk ini? Kalian bisa berkomentar di bawah. Dan untuk link pembeliannya kalian bisa klik yang ada di deskripsi ya. Thanks buat kalian yang udah nonton sampai akhir.